Halo guys, apa kabar lo semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah Parfum lagi dari Fragrance World Parfum bagaimana itu? Kita ikut saja reviewnya Check it out Parfum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Dari Fragrance World Yaitu Tragedy Tragedy Yang mengklon Salah satu masterpiece dari Abeto Murias Yaitu The Tragedy of Lord George Dari Van Haligans Kita lihat untuk botolnya Disini Bagus banget ya Amazing Tragedy EDP ya dari Fragrance World Ini kepalanya kuda ya Aslinya itu di Van Haligans Yang di klon oleh dia Tutupnya itu adalah kepala rusak ya Capnya Cukup kuat ya Walaupun harus hati-hati juga nih guys Kalau copot Nah seperti ini Oke kita langsung saja Review aromanya seperti apa guys Parfum kuda ini Apakah sehebat dengan capnya Aroma yang bisa gue tangkap disini Aroma yang bisa gue tangkap disini Begitu gue Full wear ya Tadi Sebenernya gue udah Pakai ini guys Tadi Aroma yang bisa gue tangkap adalah aroma sopi yang Survives dengan Porto Neroli Ya mungkin lo yang sudah Nyimak video gue soal Porto Neroli Ini adalah aromanya sopi Vibes itu bisa kita tangkap di Tragedy ini Gue sendiri belum pernah coba Van Haligans yang Parfumnya sangat mahal Itu guys ya 4 jutaan Kalau gak salah Ini gue beli di 225 ribu Aromanya seperti apa Selain sopi Selain aroma sopi Kita bisa Cium juga disini adalah aroma dari Spicy dan Herbalic ya Yang cukup lumayan prominent Ini aromanya Nature banget guys Bukan Ada pada Younger crowd ya Buat kalian yang masih muda di Belasan tahun 25 tahun pun Menurut gue masih kurang cocok ya Ini untuk 30 30 plus Keatas guys Ini buat cowok yang udah Mature banget Bukan Cowok yang Childish Cowok yang Mungkin juga masih di Mencari Mencari jati diri gitu ya Ini gak bakal cocok guys Ini Parfum Buat Bapak-bapak yang Punya banyak kos-kosan guys Tajir Melintir Aromanya sangat Mature Herbalic Herbalic Ini aroma Aromanya sangat kuat Strong di Setengah jaman guys Ketika lewat Setengah jam awal Yang sangat kuat itu Barulah gue bisa Nikmatin Parfum ini Di Dry down nya ya Dengan aroma yang Tipis-tipis Tobacco nya tipis Ada vanilla yang Lebih prominent disitu Berbaur dengan Woody notes nya juga ya Amber Disitu Baru bisa gue nikmatin guys Tapi di Semprotan awalnya Ini sangat kuat banget Untuk aromanya ya Very major ya Ini Parfum khusus dewasa guys Cocok dipakai Ketika Usia lo tadi ya Di atas 30an Dan lo agak sedikit Dress up Dan ini Definitely Parfum malam guys Bukan untuk Siang Atau di bawah Terik matahari Definitely Ini akan sangat Chloe nantinya Untuk Mature Sexiness Dari Tragedy ini Gue gak Bisa menikmatinya Se Enak Gue menikmati Misalnya After Effect ya Dengan Rum Tobeco nya Atau Supreme Lom Extreme Dari Fragrance World Dengan Almond Plum Tobeco nya Gue lebih bisa menikmati Yang dua ini Ketimbang ini Not my Cup of tea guys Ini keren Ya Gue rasa Ada juga Lo yang Pasti Suka Dengan Parfum ini Cuma untuk Matcher Sexiness nya Gue lebih pilih Yang dua ini Ketimbang ini Just my opinion Guys Just my opinion Ada Sisi keseksiannya juga Guys Dari sini Ada ya Sisi keseksiannya Manly nya itu Lo harus bener-bener Orang yang manly Yang Strong Yang power Gitu Yang Punya Kemampuan Yang dominan Yang Rich Gitu ya Untuk bisa cocok Pake parfum ini Kalau lo di usia belasan tahun Atau di usia 20 tahunan Awal Lo pake parfum ini Dan lo kelemar-kelemar Guys Seperti namanya The tragedy Ini bisa jadi Tragedy Buat lo guys Jangan coba-coba This is very mature Di harganya Di 225 ribu Pen Heligan sendiri Harganya yang Ori nya The original one Itu 20 kali lipat Yang ini guys Jadi buat lo yang Menyukai aroma Yang sangat Major Yang Herbal Herbalic Gitu ya Spicy Amber Arom dengan Aroma juga Yang Ada Aroma sopinya Ini cocok Buat lo yang Suka itu guys Untuk Unique Dan aromanya Gue kasih Ini Ini nilai Skor 7,5 Even though Gue gak pernah Nyium Pen Heligans Yang asli Ini Sangat unique Guys 7,5 Poinnya Demikian review singkat Dari gue guys Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Salam Mewangi Sub indo by broth3rmax